Intro Badan pengawas pemilu kota Bekasi, Vidya Nurul Fatih yang mengungkapkan penyebab videotron iklan kampanye calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang berada di depan Grand Metropolitan Mall Kota Bekasi diturunkan. Vidya mengungkapkan penurunan itu berkaitan dengan adanya kontrak perjanjian yang dilanggar. Selain itu, Vidya juga menyebut pihaknya menemukan fakta bahwa lahan tempat videotron berdiri itu adalah milik PT Metropolitan Land. Lahan itu kemudian disewa kepada pihak kedua yakni vendor iklan. Di sisi lain, Vidya juga memastikan penurunan ini bukan intervensi dari pemerintah kota atau Pemkot Bekasi. Ia pun menegaskan penurunan dilakukan oleh PT Metropolitan Land lantaran vendor tidak menayangkan iklan yang sesuai dengan ketentuan. Dilansi dari KompasTV pada Sabtu 20 Januari terkait perjanjian kontrak antara PT Metropolitan Land dan juga vendor mengharuskan iklan yang ditampilkan tidak bermuatan unsur politik. Namun sayangnya vendor iklan saat itu menerima iklan yang mengandung unsur politik. Tetapi Nurul belum juga mengungkapkan siapa pengiklan dan videotron itu. Kedatian demikian, ia pun memastikan sekaligus menegaskan bahwa seluruh kota Bekasi akan mengklarifikasi seluruh pihak yakni pemiklahan, vendor iklan dan juga pengiklan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!